Jodoh Raja Wali, Jilid 40 Pangeran Leong Dian Cugirang bukan main ketika melihat munculnya Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawei membawa dua orang tawanan, yaitu Kian Bu dan Hwe Ali. Akan tetapi dia tidak melihat adanya burung Garuda, maka pangeran ini merasa khawatir dan bertanya, Bagus, Jiwi telah berhasil menangkap mereka kembali. Akan tetapi di mana adanya burung Garuda itu? Hek Tiaw Lomo mengerutkan alisnya dan berkata dengan suaranya yang parau, Selaka, anak durhaka ini telah melukainya dan sekarang saya membiarkan burung itu mengobati lukanya sendiri dan beristirahat di hutan, di luar benteng. Keterangan itu melegakan hati pangeran Leong Dian Cugirang dan dia menghampiri Hwe Ali dengan wajah berseri. Sayang, beruntung sekali engkau dapat bebas dari metu-metu ini. Akan tetapi Hwe Ali cemberut dan Hek Tiaw Lomo lalu berkata, Bocah ini kalau dibiarkan terlalu bebas bisa berbahaya, pangeran. Maka sebaiknya kuatur penjagaan di sekitar kamar dia dan Seng Putri sekarang juga. Dan saya mohon ijen untuk membunuh pemuda yang telah melukai saya ini. Saya terluka oleh pukulannya dan setelah dia sekarang tertawan, Hati saya tidak akan pernah puas sebelum membalas dendam ini dengan nyawanya kata Hek Hwe Ali Kwe yang memegang lengan Tian Bu atau siluman kecil yang terbelenggu. Pangeran Leong Dian Cugirang memang merasa agak jarik kepada siluman kecil, Apalagi mendengar bahwa pemuda rambut putih ini adalah putra pendekar super sakti, maka dia tidak berani sembarangan. Sekarang, mendengar bahwa Hek Hwe Ali Kwe hendak membunuhnya karena dendam pribadi, berarti dia bebas dari pemuda yang ditakutinya itu. Kalau engkau mau membunuhnya karena urusan pribadimu, terserah, Loka WI. Akan tetapi harus kau bereskan juga agar tidak ada bekas-bekasnya. Hek Hwe Ali Kwe tertawa. Hahaha, jangan khawatir, Pangeran. Pada saat itu, Seng Pangeran sedang menjamu saudara misalnya, yaitu Leong Tek Hwe dan Kim Klu Yan. Ketika dua orang ini melihat betapa siluman kecil menjadi tawanan, mereka terkejut bukan main. Mereka pernah diselamatkan oleh pemuda rambut putih itu, maka kini melihat betapa pemuda itu tertawan dan akan dibunuh, tentu saja mereka terkejut. Kanda Pangeran, jangan bunuh dia tiba-tiba Leong Tek Hwe berseru dan bangkit dari tempat duduknya. Dia adalah siluman kecil, pendekar ternama. Leong Biancu tersenyum. Benar, adikku, dia adalah siluman kecil, akan tetapi dia adalah juga putra pendekar siluman, dan dia adalah cucu kaisar, dan dia adalah matematu yang menyelidiki ke benteng kita. Sekarang, dia telah membuat sakit hati kepada Leong Tiampu Hek Hwe Ali Kwe ini, maka terserah kepada Hek Hwe Ali Kwe kalau hendak membunuhnya. Bukan main herannya hati kedua orang murid Kimo Nyo Nyo mendengar bahwa siluman kecil adalah cucu kaisar dan putra pendekar siluman dari Pulau Es akan tetapi selagi mereka tercengang, Kian Bu sudah berkata kepada mereka dengan nada tak senang, Hem, melihat bahwa kalian adalah sekutu dari pangeran pemberontak ini, aku tidak sudi kalian bela. Hek Hwe Alokawi sudah cepat mendorongnya pergi dari situ bersama Hek Tiaw Lomo yang juga memegang lengan tangan Hwe Ali dan setengah menyeret darah itu meninggalkan ruangan. Pangeran Leong Biancu tertawa dan minum aratnya kemudian memperkenalkan dua orang kakek yang baru saja pergi itu pada saudara misannya. Lalu dia menambahkan, kau lihat gadis itu tadi, adikku? Aku, aku telah mengambil keputusan untuk menikah dengan dia. Sementara itu, Kim Chulian sejak tadi bengong saja memandang ke arah perginya Hwe Ali. Melihat wajah Hwe Ali, Kim Chulian merasa seperti pernah mengenal darah cantik berpakaian hitam itu, akan tetapi biarpun dia mengingat-ingatnya, tetap saja dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah mengenal darah itu. Hal ini tidak mengherankan karena wajah Hwe Ali memang mirip benar dengan wajah mendiang ibu kandungnya, dan di waktu dia berusia kurang lebih 5-6 tahun, Kim Chulian tentu saja sering melihat ibu tirinya, yaitu ibu kandung Hwe Ali yang menjadi selir ayahnya. Jadi, bukan Hwe Ali yang pernah dikenalnya, melainkan ibu kandung dari darah baju hitam itu. Seperti dapat kita duga, Hek Tiaw Lomo dan Hek Hwe Alokawe yang baru datang menghadap Pangeran Liong Biancu di sore hari itu dan membawa Tian Bu dan Hwe Ali sebagai tawanan, sebetulnya bukan lain adalah Hek Sintowong si Raja Maling bersama muridnya, Ang Slotia atau Keng SWI HWA. Dengan penyamaran mereka yang tepat sekali, bahkan Pangeran Liong Biancu yang cerdik itu pun sama sekali tidak mengenal mereka. Saking girangnya melihat Hwe Ali dapat kembali, Pangeran itu tidak menaruh curiga akan sikap tergesa-gesa dari dua orang kakek iblis itu yang tidak mau lama-lama berhadapan dengan dia. Kakanda Pangeran Liong Tek Hwe Ali berkata lagi, ku harap engkau tidak membiarkan siluman kecil dibunuh karena ketahuilah bahwa dia pernah menyelamatkan nyawaku dan sumoy. Tidak mungkin aku berdiam lebih lama lagi di sini kalau dia dibunuh dengan sepengetahuanku. Harap kau memaklumi perasaan kami ini pemuda berkulit putih itu sudah bangkit berdiri, diturut oleh sumoynya. Pangeran Liong Biancu mengangguk-angguk. Baiklah, biar segera ku suruh pengawal memberi tahu kepada lo KWI agar pemuda itu ditahan saja dulu dan jangan dibunuh sekarang. Pangeran Liong Biancu bertepuk tangan dan muncullah seorang panglima Nepal dan pangeran itu lalu memberi perintah dengan cepat dalam bahasa Nepal. Orang yang berkulit coklat kehitaman itu berlutut dengan kaki kanan, lalu membalikan tubuh dan berjalan cepat meninggalkan ruangan itu untuk menyusul Hek Hawel Alo KWI dan menyampaikan perintah majikannya. Sementara itu, setelah berhasil menipu pangeran Liong Biancu, empat orang itu, ialah Ang Xio Chia yang menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo, si Raja Maling yang menyamar sebagai Hek Hawel Alo KWI, dan kedua orang tawanan mereka, yaitu Kian Bu dan Hwe Eli, cepat meninggalkan ruangan itu dan dengan Hwe Eli bertindak sebagai penunjuk jalan, pergilah mereka ke ruangan belakang. Sementara itu, cuaca di luar sudah mulai gelap dan tergesa-gesa empat orang itu menuju ke ruangan di mana keluarga kau ditahan. Karena di tempat ini terdapat banyak penjaga, maka kembali Hwe Eli dan Kian Bu pura-pura menjadi tawanan yang dikawal oleh dua orang kakek itu sehingga para penjaga tidak menaruh curiga apa-apa. Ketika melihat betapa banyaknya keluarga kau yang berada di dalam tahanan itu, Kian Bu terkejut bukan main, demikian pula Ang Xio Chia dan gurunya. Mana mungkin dapat menyelamatkan begitu banyak orang dari tempat sekuat benteng itu. Tetapi mereka telah berhasil menyelundup masuk, maka harus mencari jalan untuk menyelamatkan mereka, dan siluman kecil sudah mencari-cari dengan pandang matanya ke dalam ruangan tahanan di balik pintu jeruji besi itu. Mana putri bisiknya tanpa menggerakan bibir kepada Hwe Eli sehingga yang dapat mendengar hanya Hwe Eli seorang. Hwe Eli lalu memberi isyarat kepada Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawei palsu yang segera membawa mereka pergi dari situ. Para penjaga tidak ada yang menaruh curiga. Mereka sudah mengenal watak aneh dari dua orang kakek iblis itu, apalagi Hek Tiaw Lokawei adalah ketua dari Kui Li Longpang, pemilik tempat itu. Mereka hanya menduga bahwa tawanan baru yang berambut putih itu tentu sengaja disuruh melihat keluarga kau yang ditawan. Dan ketika di antara mereka ada yang mengenal pemuda rambut putih itu sebagai siluman kecil, mereka hanya dapat memandang heran dan setelah empat orang itu pergi, disinglah tempat itu karena mereka berbisik-bisik bahwa siluman kecil yang selama ini menggemparkan daerah lembah Wong Ho, kini telah menjadi tawanan pula. Lekas bawa kami kepada seng puteri, bisik kian bu setelah menjauhi tempat itu. Kita harus tolong seng puteri, sedangkan keluarga kau sedemikian banyaknya. Kalau bisa menolong mereka seorang satu saja sudah baik, kata Ang Sio Chia. Tunggu aku mencoba untuk mengeluarkan seorang di antara mereka, agaknya putra jenderal kau itu lebih baik diselamatkan dulu supaya dia dapat membantu kita, kata Heksin Tawong. Nanti dulu, cegah W.L. Bisa menimbulkan kecurigaan kalau membebaskan mereka, apalagi kurasa tidak akan ada di antara mereka yang mau dibebaskan kalau tidak semua. Lebih baik kita membebaskan putri Shanti Dewi lebih dulu, lalu kita membuat kacau agar penjagaan itu bubar. Aku sudah siap dengan bahan bakarnya mendadak Heksin Tawong berkata sambil mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam saku bajunya. Memang kakek ini selalu mempersiapkan segala sesuatu, seperti seorang tukang sulap. Dengan hati-hati Heksin Tawong lalu mengajak mereka menuju ke kamar Seng Puteri yang berada di sebelah dalam, di samping kiri bangunan Induk yang menjadi tempat tinggal pangeran. Akan tetapi, dari jauh saja sudah nampak bahwa tempat itu terjaga oleh Mohinta dan anak buahnya, dibantu pula oleh belasan orang prajurit Nepal karena puteri itu merupakan seorang tawanan penting bagi negara Nepal. Adapun Mohinta sendiri tidak pernah mau meninggalkan wanita yang dicintanya ini. Harap kalian tinggal di sini, biar aku dan ayahku ini saja yang masuk, kata Hwe Eli berbisik kepada Tian Bu dan Hek Hawe alo Kwei. Melihat kedatangan empat orang itu, para penjaga sudah memandang dengan penuh perhatian, terutama sekali kepada Tian Bu karena tentu saja mereka tidak menaruh curiga apa-apa terhadap Hwe Eli dan dua orang kakek iblis itu. Biarpun demikian, andai kata tidak bersama Hwe Eli, dan seorang di antara dua orang kakek iblis itu yang masuk sendiri, tentu para penjaga itu akan melarangnya. Akan tetapi tidak ada yang berani melarang Hwe Eli karena darah ini adalah calon istri Seng Pangeran. Maka dengan tenang saja Hwe Eli masuk ke dalam rumah itu bersama ayahnya yang berjalan dengan gagah. Tidak ada yang tahu betapa di sebelah dalam Hek Tiau Lomo ini Keng SWI Hwa mengeluarkan keringat dingin dan panas karena selain pegang, dia juga merasa geras sekali dalam penyamarannya itu, dan mukanya yang ditambal bahan penyamaran itu terasa gatal, kakinya yang memakai ganjal terasa kaku dan sakit-sakit. Hwe Eli putri Shanti Dewi berseru girang dan lari menyambut lalu merangkul Hwe Eli ketika darah ini memasuki kamarnya. Ah, betapa girangku melihatmu, akan tetapi. Putri itu mundur kembali ketika melihat Hek Tiau Lomo muncul di belakang darah baju hitam itu. Dia merasa takut sekali kalau melihat Hek Tiau Lomo yang sudah lama dikenalnya itu, semenjak perantauannya yang pertama beberapa tahun yang lalu dan dia sudah tahu benar betapa jahatnya iblis tua yang menjadi ayah dari Hwe Eli ini. Melihat ini Hwe Eli tersenyum dan memegang tangan putri itu. Jangan takut, bibi Shanti Dewi, dia ini adalah seorang sahabat baik, seorang gadis cantik yang menyamar sebagai Hek Tiau Lomo untuk menolongmu. Maafkan jika saya mengejutkan Anda, putri. Sudah lama mendengar akan kecantikan Anda, dan ternyata Anda seperti bidadari, kata Ang Silocia atau Kang Swi Hwe dengan suara biasa yang merdu dan halus. Shanti Dewi terkejut dan juga girang, di samping rasa herannya bagaimana seorang gadis dapat menyamar sebagai seorang kakek raksasa seperti Hek Tiau Lomo. Akan tetapi, bagaimana kita dapat, tanyanya ragu. Jangan khawatir, di luar masih ada siluman kecil atau sumatianbu dan juga Hek Sintowong yang akan membantu kita. Sumatianbu wajah putri itu agak berubah ketika mendengar nama ini, nama seorang pemuda yang takkan pernah dilupakannya selama hidupnya, pemuda yang selalu menimbulkan rasa iba di hatinya kalau dia teringat, Oleh karena dia tahu betapa pemuda perkasa itu amat mencintanya dan cintanya itu terpaksa ditolaknya sehingga dia menghancurkan hati pemuda itu. Seorang pemuda perkasa yang sudah berkali-kali menolongnya, putra dari Pulau Es, dan amat mencintainya, namun terpaksa ditolaknya karena cintanya hanya untuk tekhoat seorang. Hwe Ali tidak tahu akan rahasia antara seng putri dan siluman kecil, maka dia hanya mengira bahwa Shanti Dewi Girang mendengar nama itu karena tentu saja putri ini sudah mengenalnya. Marilah, Dibi, sekarang juga kita pergi. Kita tidak banyak waktu, Hwe Ali memegang tangan putri itu dan menariknya bersama Hek Tiaw Lomo lalu keluar dari dalam kamar itu. Para penjaga dan juga para pengawal butan yang berada di situ tidak menaruh curiga melihat seng putri keluar bersama Hwe Ali, karena memang antara dua orang wanleta cantik ini terdapat persahabatan yang amat akrab. Akan tetapi, baru saja tiga orang ini keluar dari kamar dan Tian Bu berdiri seperti terpesona ketika melihat seng putri, sebaliknya Shanti Dewi juga memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak saking kagetnya menyaksikan perubahan pada diri Tian Bu, terutama rambutnya, selagi mereka saling pandang dengan penuh perasaan terharu, tiba-tiba datang seorang pengawal bangsa Nepal yang menghampiri Hek Hwe Alokawi palsu. Pangcu, atas perintah dari pangeran, tawanan ini agar dibawa kembali ke sana, tidak boleh dibunuh dulu. Hek Sintowong yang menyamar sebagai Hek Hwe Alokawi terkejut. Eh, ada urusan apakah tanyanya cemas? Entahlah, akan tetapi pangeran mengutus saya untuk memberitahu kepada Pangcu agar tawanan ini dibawa kembali ke sana. Hek Sintowong menjadi bingung dan hatinya merasa tidak enak sekali. Orang macam pangeran Nepal itu bukanlah orang sembelarangan dan tentu memiliki kecerdikan luar biasa. Hal ini dapat dilihatnya ketika dia tahu melihat sepasang meta pangeran Nepal itu. Mengelabui orang seperti itu dengan penyamarannya memang mungkin dapat, akan tetapi hanya sekelebatan saja. Kalau dia harus menghadap dan banyak bicara dengan pangeran itu, tentu penyamarannya akan dikenal. Apalagi kalau siluman kecil diserahkan kepada pangeran itu, tentu akan berbahaya malah. Dalam keadaan bingung dia menengok ke arah Hak Tiawomo Palsu. Dia hendak mengandalkan kecerdikan muridnya ini. Akan tetapi, berada di tempat asing itu dan menghadapi banyak orang pandai, bahkan Ang Siocya yang biasanya cerdik itu menjadi bingung dan khawatir. Dalam keadaan seperti itu Hwe Ali yang cepat berkata, Dia ini musuh besar kami, harus dibunuh. Dan kami akan mengajak Seng Putri untuk menyaksikan pelaksanaan pembunuhan terhadap musuh besar ini. Mari, Bibi Shantidia menggandeng tangan Putri itu dan memberi isyarat kepada Hak Tiawomo dan Hak Hwe Alokawi untuk cepat pergi dari situ. Hak Hwe Alokawi kemudian mendorong tubuh siluman kecil yang dibelenggunya itu ke depan dengan kasar. Para penjaga menjadi bingung, juga utusan orang Nepal itu menjadi bingung. Dia merasa ragu-ragu untuk memaksa Hak Hwe Alokawi yang menjadi pangcu, ketua, dari Kwi Lilongpang dan sebenarnya adalah cuan rumah di lembah itu. Juga dia tahu baik bahwa Hak Tiawomo adalah seorang tokoh pembantu dari majikannya, sedangkan Hwe Ali adalah tunangan Seng Pangeran dan Putri itu adalah Putri Butan, seorang tamu agung. Akan tetapi baru saja lima orang itu bergerak, Mohinta yang sejak tadi memandang dan mendengarkan saja sudah berteriak, tahan dia meloncat maju menghadang. Mohinta, manusia pengkhianat bentak Shanti Dewi penuh kebencian. Dia sudah tahu akan kehadiran Mohinta di tempat itu dan dia amat benci kepada panglima butan ini yang menurut Hwe Ali telah berniat memberontak dan bersekutu dengan orang Nepal. Engkau mau apa? Minggir. Akan tetapi Mohinta tersenyum dan menggeleng kepala. Lekas kau melapor kepada Seng Pangeran Baru Hendra teriak Mohinta kepada pengawal Nepal tadi, lalu dia menghadapi lima orang itu. Sebelum ada keputusan dari Seng Pangeran, kalian berlima tidak boleh meninggalkan tempat ini. Mohinta memang cerdik sekali. Tentu saja dia sudah tahu bahwa Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi adalah dua orang tokoh besar yang sakti dan yang menjadi pembantu-pembantu Pangeran Baru Hendra atau Leong Biancu. Akan tetapi melihat betapa mereka hendak membawa pergi Shanti Dewi, dia lantas merasa curiga dan tidak mau memperkenankan mereka membawa pergi Seng Putri begitu saja. Dia sampai berada di situ adalah demi Seng Putri ini, maka tidak boleh orang membawanya pergi di luar pengawasannya. Melihat orang Nepal tadi kini membalik dan berlari cepat menuju ke tempat tinggal Pangeran Leong Biancu yang seperti istana di tengah-tengah lembah itu, terkejutlah Hwe Ali. Cepat serunya dan dia sudah menerjang Mohinta. Panglima butan ini terkejut dan berusaha mengelak, akan tetapi Hak Tiaw Lomo palsu telah menendang sehingga dia roboh terguling. Hwe Ali cepat menyambar tangan Shanti Dewi dan diajaknya berlari menuju ke pintu belakang lembah. Gegerlah keadaan di situ, apalagi setelah Mohinta meloncat bangun kembali dan berteriak-teriak dengan suara keras, tangkap pemerontak. Kepung. Tahan, mereka hendak melarikan Seng Putri Butan dan tawanan. Para pengawal serentak maju mengepung dan menghadang. Melihat ini, siluman kecil menggerakkan kedua tangannya dan patahlah belenggu tangannya. Para pengawal mengeroyok dan terjadilah pertempuran. Terdengar pengawal memukul tanda bahaya dan keadaan menjadi makin geger. Dengan mudah saja siluman kecil, Hwe Ali, Ang Xio Chia, Hexin To Wong dan juga Putri Shanti Dewi sendiri yang membantu merobohkan para pengawal itu. Namun kini nampak puluhan orang pengawal dan prajurit datang berlarian, juga para anak buah Kwi Liyong Pang dan muncul orang-orang pandai seperti Wai Kong Chu Teng Hun dan tiga orang pembantunya yang liai, yaitu Hak Im Chu, Ban Kin Kwe I Kwan Oke, He Liyong Ong Chok Gu Chu dan masih banyak lagi para pembantu pangeran Nepali yang datang berlarian ke tempat itu. Cepat kita lari Wai Ali berseru sambil menyambar tangan Shanti Dewi dan mereka semua sudah melarikan diri dikejar oleh puluhan orang pengawal. Namun di suatu tanda bahaya itu telah menggerakkan para penjaga di sebelah belakang dan kini kemanapun mereka melarikan diri, selalu mereka dihadang oleh puluhan orang, bahkan mulai nampak pasukan dengan teratur sekali menjaga dan menghadang semua jalan. Celaka, suhu, lekas lepas api teriak Ang Slotia sambil mengamuk ketika kembali mereka sudah dikeroyok. Hek Hawil Alokawi I Palsu, yaitu penyamaran Hek Sintowong, cepat meloncat ke atas genteng dan dari situ dia melemparkan empat buah benda keempat penjuru. Terdengar ledakan-ledakan disusul oleh berkobarnya api yang membakar rumah-rumah yang dilempari bahan peledak itu. Suasana menjadi makin kacau balau dan lima orang itu kembali diketung dan dikeroyok. Akan tetapi, para anggota kuili lompang tidak ada yang berani mengeroyok ketua mereka. Dan juga banyak orang tidak berani menghadapi Hek Tiawomo, apalagi menyerang Heweli yang menjadi tunangan Seng Pangeran. Maka pengerungan itu hanya untuk mencegah mereka melarikan diri saja, dan hanya siluman kecil saja yang dikeroyok oleh banyak orang. Tetapi justru ini yang mencelakakan para pengeroyok karena setiap gerakan pemuda ini pasti merobohkan beberapa orang sekaligus. Heweli juga diketung dan darah ini mengamuk dengan hebat. Karena gugup maka darah ini tidak tahu bahwa sebetulnya, kalau dia tidak bergerak, tidak akan ada orang yang berani menyerangnya. Akan tetapi karena dia mengamuk, maka para pengepung itu bergerak hanya untuk memela diri saja. Darah ini lupa bahwa sebetulnya tidak mungkin ada seorang pun di antara mereka yang berani melukai kekasih sekaligus tunangan Pangeran Nepal. Shanti Dewi yang tadinya mendapatkan harapan untuk lolos dari tempat itu, kini begitu melihat bahaya, tidak mau tinggal diam. Selama dia berkumpul dengan Heweli di tempat itu, dia telah mempelajari ilmu silat dari darah ini sehingga dia telah memperoleh kemajuan. Maka pada waktu melihat beberapa orang anak buah mohinta berusaha menangkapnya, dia pun mengamuk dan kaki tangannya telah merobohkan beberapa orang. Pengeroyokan menjadi makin rapat, sungguh pun keadaan amat kacau oleh kebakaran-kebakaran itu. Tiba-tiba Shanti Dewi menjeret dan ketika Heweli menoleh, ternyata puteri itu telah dipeluk oleh mohinta. Kiranya mohinta yang cerdik ini telah menyelinap dengan diam-diam, dan ketika melihat kesempatan selagi Shanti Dewi mengamuk, dia sudah menubruk dari belakang dan merangkul puteri itu. Keparat, lepaskan bibi Shanti Heweli membentak dan menerjang maju, akan tetapi dia cepat menahan gerakannya dan meloncat mundur dengan muka pucat ketika melihat betapa mohinta menodongkan pisau runcing ke leher Shanti Dewi. Mundur kau! Atau ku bunuh dia bentak mohinta yang cerdik. Melihat ini, tentu saja Heweli menjadi pucat dan dia menjadi marah, kemudian mengamuk dan sekaligus merobohkan empat orang pengepung. Kita gagal. Lari Heweli berteriak karena maklum bahwa dia tidak mungkin dapat menolong Shanti Dewi dan kini paling perlu adalah menyelamatkan diri lebih dulu. Akan tetapi hampir saja Heweli celaka ketika HWAI Kongcu Tenghun yang sudah tiba di situ menubruk dari samping. Memang pemuda yang menjadi ketua liong simpang ini lihai bukan main. Biarpun Heweli dapat mengelak, akan tetapi karena darah ini baru saja mengamuk dan mencurahkan perhatian kepada empat orang yang direbohkan itu, elakannya kurang cepat dan tangannya yang kiri dapat dicengkeram oleh Wai Kongcu. Heweli mengerahkan tenaga meronta, akan tetapi cengkeraman itu seperti jepitan baja yang amat kuat dan HWAI Kongcu tersenyum menyeringai sambil berkata, Nona, Seng Pangeran akan berterima kasih kalau aku dapat menahanmu sehingga tidak sampai melarikan diri. Nguut, ges! Tubuh HWAI Kongcu terlempar dan bergulingan. Dia dapat meloncat bangun lagi, tapi kepalanya nanar. Untung dia tadi masih menangkis ketika mendengar sambaran angin dasyat dari kiri. Ternyata siluman kecil sudah menerjangnya tadi untuk menolong HWAI LI dan akibat dari tangkisannya itu, dia sampai terlempar dan pandang matanya berkunang, kepalanya menjadi pening. Teng Hun terkejut setengah mati, tidak mengira bahwa sedemikian ampuh dan dasyatnya serangan dari siluman kecil maka dia hanya memandang dengan metel, terbelalak dan hati gentar, tidak berani bergerak lagi. Melihat keadaan yang gawat ini, Heksi Tawong lalu berseru, lari ke atas. Dan dia sudah mendahului meloncat ke atas genteng. Tiga orang temannya cepat berloncatan ke atas dan pada saat itu, Heksi Tawong melemparkan dua buah benda yang meledak di bawah sehingga para pengeroyok dan pengejar menjadi maut dan kacau balau. Mereka terus berloncatan dan Heksi Tawong mengobrol bahan peledaknya, melempar-lemparkannya di seluruh tempat sehingga terdengar ledakan-ledakan bertubi-tubi dan nampak rumah-rumah di seluruh lembah dalam benteng itu kebakaran. Untung bahwa para penjaga di pintu gerbang masih bingung dan ragu-ragu melihat Heksi Tawong lomong dan terutama Heksi Tawong lomong dan terutama Heksi Tawong alokawi palsu itu. Mereka masih belum tahu bahwa kedua orang kakek itu adalah palsu, bahkan yang tadi mengeroyok pun tidak ada yang tahu bahwa mereka itu palsu, dan mereka hanya mengira bahwa dua orang kakek itu hendak berhianat dan memerontak saja. Inilah yang membuat para penjaga menjadi ragu-ragu dan mereka tidak menghadang dengan sepenuh hati karena mereka memang jeli terhadap dua orang kakek itu, dan tidak ada pula yang berani menyerang Hwe Eli yang mereka kenal sebagai tunangan Seng Pangeran. Dan karena ini, maka empat orang itu berhasil keluar dari dalam benteng itu tanpa banyak kesukaran, sungguh pun mereka merasa kecewa sekali karena tidak berhasil melarikan Shanti Dewi, apalagi keluarga Jenderal Kao Liang. Benteng itu terlalu kuat dan penjagaan terlalu ketat. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di waktu api berkobar-kobar di dalam benteng itu, nampak bayangan berkelebatan yang sukar diikuti pandang mata. Bayangan ini cepatnya bukan main sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Apalagi setelah api berkobar-kobar, asap membubung tinggi di mana-mana, bayangan itu seperti setan saja berkelebatan di antara genteng-genteng dan api-api berkobar, Dari atas dia merupakan seorang wanita cantik sekali yang berpakaian mewah. Kini wanita itu mengintai ke bawah dan melihat mohinta yang masih merangkul Shanti Dewi yang meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Wanita ini bukan lain adalah Bu Engkawi Iow Yan Hui. Wanita cantik jelita ini pernah bertemu dengan siluman kecil dan dia amat tertarik kepada pendekar yang namanya sudah menggemparkan dunia Kang Ou itu. Akan tetapi ketika dia mengadu ilmu silat dengan pendekar itu, dia terkejut sekali dan diam-diam dia maklum bahwa dia sendiri pun takkan mampu menandingi pendekar itu. Akan dicobanya lagi kalau dia mempunyai kesempatan berjumpa dengan pendekar itu. Betapapun juga, pendekar itu hanyalah seorang sutenya. Dia sudah mendengar bahwa pendekar siluman kecil berguru, bahkan dianggap putra oleh gurunya, yaitu Kim Sin Niko di lareng Bukit Pai Haung San, maka pendekar itu masih terhitung sutenya juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendekar siluman kecil itu adalah putra Pulau S. Andai kata dia tahu akan hal ini, tentu Bu Engkaw Wiyo Yan Hui tidak akan merasa penasaran dikalahkan oleh pemuda itu. Betapapun juga, dia merasa senang juga mendapatkan kenyataan bahwa dalam hal gintang, dia masih menang dibandingkan dengan pendekar perkasa itu. Dalam perjalanannya itu, Bu Engkaw Wiyo Yan Hui juga mendengar akan berkumpulnya tokoh-tokoh besar di dalam lembah Won Ho. Hal ini menarik perhatiannya dan dia lalu menuju ke benteng itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya ketika dia melihat siluman kecil menjadi tawanan dua orang kakek bersama seorang darah yang cantik berpakaian hitam. Dia sendiri tidak tahu bahwa dua orang kakek itu adalah palsu, karena dia melihat empat orang itu ketika mereka sedang memasuki pintu gerbang. Karena amat tertarik melihat sutenya itu menjadi tawanan, diam-diam Bu Engkaw Wiyo Yan Hui lalu membayangi. Mudah saja bagi ahli gintang seperti dia untuk berlomcatan naik melalui tembok benteng tanpa diketahui orang. Akan tetapi begitu menyaksikan keadaan benteng itu, Bu Engkaw Wiyo Yan Hui menjadi terkejut bukan main dan dia kagum. Benteng ini amat hebat, pikirnya. Amat kuatnya sehingga merupakan benteng perang yang kokoh dan sukar diserbu pasukan dari luar. Penjagaannya demikian ketat sehingga kalau dia tidak memiliki ginkang yang luar biasa, tentu amat sukar untuk dapat memasukinya, apalagi pasukan yang hendak masuk lewat pintu gerbang yang berlapis-lapis itu. Dia sendiri menjadi bingung setelah naik ke atas tembok dan terpaksa menyelinap dan bersembunyi agar jangan ketahuan penjaga. Dia tidak tahu ke mana dibawanya siluman kecil dan gadis berbaju hitam tadi oleh dua orang kakek yang kelihatan seperti iblis itu. Selagi dia bingung dan tidak tahu harus mencari ke mana, dan dia hanya menggunakan ginkangnya yang luar biasa, yaitu semacam ilmu yang dikuasai oleh siluman kecil, yang disebut Jong San Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput. Dia berkelebatan di atas genteng-genteng bangunan itu dengan amat hati-hati sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tiba-tiba dia melihat siluman kecil, gadis cantik dan dua orang kakek yang menawan mereka tadi keluar dari bangunan induk. Dia menjadi girang sekali dan diam-diam dia membayangi dari atas. Kemudian dia menyaksikan keributan yang terjadi, disusul pertempuran dan kebakaran-kebakaran yang dilakukan oleh kakek bermuka tengkorak itu dengan senjata-senjata bahan peledaknya. Kini taulah dia bahwa siluman kecil bukan ditawan, melainkan pura-pura ditawan dan betapa dua orang kakek itu malah menjadi kawan-kawan dari siluman kecil dan gadis cantik itu. Ketika dia melihat putri Shanti Dewi, Olu Yan Hui terpesona dan kagum sekali. Belum pernah dia melihat seorang wanita secantik itu dan begitu melihatnya, seketika dia tertarik dan merasa suka seketika. Akan tetapi, agaknya wanita aneh ini tidak akan bertindak sesuatu dan tidak sudi mencampuri urusan orang lain yang tidak ada sangkut pelautnya dengan dirinya, kalau saja dia tidak melihat putri Shanti Dewi dipeluk dan diseret oleh Panglima Butan itu secara paksa memasuki sebuah rumah. Melihat putri jelita itu dipaksa orang, mendadak timbul kemarahan wanita ini. Dan memang menjadi pantangan bagi Bu Engkawi Olu Yan Hui melihat seorang wanita diperlakukan secara kasar oleh seorang pria. Ketika dia melihat lima orang penjahat Engkau Giam Loong dari selatan melarikan seorang gadis, Olu Yan Hui juga mengejarnya dan akhirnya membunuh mereka di dalam hutan karena lima orang penjahat itu telah memperkosa gadis itu sampai mati, seperti yang telah dilihat oleh siluman kecil. Kini melihat, putri cantik jelita yang amat menarik hatinya itu diseret dan dirangkul secara paksa oleh seorang Panglima Butan, dia marah sekali dan bagaikan seekor burung Garuda yang marah, dia mengeluarkan suara melengkin nyaring dan tubuhnya sudah menyambar dari atas ke bawah, menukik turun menerjang Mohinta yang sedang berkutatan dengan Shanti Dewi. Mohinta hendak memaksa putri itu masuk kembali agar jangan sampai terancam bahaya dilarikan orang, sedangkan Shanti Dewi yang ingin melarikan diri bersama Weeli meronta-ronta. Ketika Mohinta mendengar berdesirnya angin dari atas, dia memandang dan alangkah kagetnya ketika dia melihat seorang wanita seperti seekor burung saja menyerangnya. Dia mengira bahwa yang menyerangnya itu tentu Weeli karena dia pun tahu bahwa tunangan Seng Pangeran itu lihai sekali. Mundur bentaknya dan seperti tadi dia mengancamkan pisaunya ke leher putri Shanti Dewi. Kalau saja yang menyerangnya itu adalah Weeli, tentu Hweeli tidak akan berani melanjutkan serangannya, karena khawatir kalau-kalaunyawa Shanti Dewi terancam. Akan tetapi Owu Yan Hui sama sekali tidak peduli akan hal ini. Dia marah kepada orang butan itu dan dia tidak peduli akan keselamatan Shanti Dewi yang tidak dikenalnya. Maka dia tak menghentikan serangannya dan tubuhnya terus meluncur dan menyerang Mohinta dengan hebatnya. Mohinta terkejut bukan main. Tentu saja dia pun mengancam Shanti Dewi bukan untuk membunuhnya sungguh-sungguh. Maka kini melihat wanita itu masih nekat dan terus menyerang, dia terpaksa melepaskan Shanti Dewi dan menggunakan pisaunya untuk memapaki wanita yang menyerangnya itu, karena kini dia melihat bahwa wanita itu sama sekali bukan Weeli tunangan Pangeran Baruhendra. Plak, teringkok. Untuk kedua kalinya malam itu, tubuh Mohinta yang sial itu terlempar dan terhuyung. Saat dia meloncat bangun, ternyata bagaikan seekor burung Garuda saja, wanita cantik berpakaian mewah itu telah berkelebat pergi sambil memanggul tubuh Shanti Dewi. Hei, berhenti Mohinta berseru. Cepat dia mengambil pisaunya yang tadi terlepas karena tangkisan wanita itu. Dia ingin menyambit, akan tetapi khawatir kalau mengenai tubuh Shanti Dewi, maka dia lalu berteriak-teriak minta bantuan dan dia sendiri lalu mengejar. Akan tetapi kemanakah dia hendak mengejar? Wanita itu hanya dengan beberapa kali lompatan saja telah lenyap di antara api dan asap yang memenuhi tempat itu. Mula-mula Shanti Dewi merontak karena terkejut sekali melihat dirinya di bawah loncat secepat itu ke atas. Akan tetapi ketika dia melihat betapa dia dipanggul seorang wanita cantik dan dibawa terbang melalui api yang bernyala-nyala dan asap tebal, sehingga nampaknya setiap saat dia dapat terbakar di jilat lidah api merah, dia merasa ngeri sekali. Melihat bahwa wanita itu adalah seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya, dia berkata, Lepaskan aku. Huh, lepaskan. Benarkah wanita itu lalu melepaskan tubuh Shanti Dewi yang berdiri di atas tembok benteng, dikelilingi api dan asap. Shanti Dewi terbelalak ngeri. Eh, haha, oh, tolong teriaknya. Hemau Yan Hui mengejek dan dia menyambar lagi, memanggul tubuh Shanti Dewi yang saking ngerinya menjadi hampir pingsan itu, dipanggul di atas pundak kanannya lalu dia berloncatan lagi amat cepatnya seperti terbang saja. Beberapa kali Shanti Dewi membuka mata, akan tetapi terpaksa memejamkan kembali matanya ketika melihat betapa dia dibawa lari terus di atas rumah yang terbakar dan terus ke tembok-tembok benteng yang berlapis-lapis itu untuk kemudian berloncatan keluar dari benteng seperti seekor burung terbang saja. Hampir Shanti Dewi menjerit ngeri ketika Oh Yan Hui meloncat dari atas wuungan tempat penjagaan di atas tembok benteng yang tebalnya hanya satu meter itu, padahal di kanan kiri tembok itu api masih berkobar. Akan tetapi sebenarnya puteri ini tidak perlu khawatir. Dengan mudah Oh Yan Hui meloncat dan hinggap di atas tembok dengan kaki kanannya, gerakannya seperti orang menari saja. Kemudian, dari atas tembok ini Oh Yan Hui meloncat keluar kemudian terus berlari di dalam kegelapan malam, menyusup di antara pohon-pohon di dalam hutan di luar benteng itu. Malam telah sangat larut dan mereka telah berada jauh sekali dari benteng di lembah wongho. Ketika Oh Yan Hui berhenti berlari, menurunkan tubuh Shanti Dewi. Mereka berada di lereng sebuah bukit, di dalam hutan kecil yang amat sunyi. Bu Engkawi Oh Yan Hui membuat api unggun dan mereka berdua duduk di dekat api unggun, saling berhadapan dan sejak tadi mereka tidak saling bicara. Kini, mereka berdua duduk saling berpandangan, dihalangi oleh api unggun yang menyinari wajah dua orang wanita itu dengan cahaya yang kemarahan. Keduanya terkejut dan kagum. Setelah kini berada di tempat yang diterangi oleh api unggun, duduk berhadapan dan berdekatan, mereka dapat melihat wajah masing-masing dengan jelas dan keduanya merasa kagum bukan main oleh kecantikan masing-masing. Shanti Dewi memandang wanita yang duduk di depannya itu dengan penuh perhatian. Sukar menaksir berapa usia wanita ini, akan tetapi dia merasa pasti bahwa wanita ini jauh lebih tua daripada dia, sungguh pun melihat wajahnya, tentu orang akan menaksir bahwa usia wanita ini tidak akan lebih dari 25 tahun. Seraut wajah yang bulat seperti bulan, dengan dadu runcing, kedua pipinya halus penuh kemerahan amat mulusnya, sepasang matu yang jernih dan lembut, sungguh pun dibalik kelembutan itu mengandung sifat dingin yang menyeramkan. Rambutnya digelung seperti model gelung putri istana, dihias dengan hiasan rambut dari emas permata yang indah dan tentu mahal sekali harganya, berbentuk burung hong. Telinganya memakai perhiasan yang bermata besar dengan sinar berkilauan. Hidungnya kecil mancung, cuping hidungnya mudah kembang kempis, mulutnya kecil akan tetapi selalu terbuka secara menantang, mulut yang membayangkan birahi yang besar, sungguh pun kalau dikatupkan lalu nampak betapa wanita ini dapat berwatak kejam. Alisnya seperti dilukis saja, demikian pula sinom rambut dan anak rambut di pelipisnya. Wajah yang cantik jelita dan manis bukan main, tidak kalah oleh wanita putri-putri istana. Dan tubuh itu padat dan penuh lekuk lengkung menggairahkan, tubuh seorang wanita yang sudah matang. Sungguh sukar membayangkan betapa di dalam tubuh yang penuh daya tarik kewanitaan ini dapat tersembunyi tenaga dasyat dan ilmu yang demikian tinggi. Perhiasan wanita itu, pakaiannya yang mewah dan rapi, gelang-gelang di tangannya, sepatunya, semua menunjukkan bahwa wanita ini pantasnya seorang putri istana atau seorang putri yang kaya raya. Bahkan putri Milana yang pernah dikenalnya, putri istana sakti itu, tidak pernah bersolek semua wanita ini. Shanti Dewi memandang penuh keheranan dan menduga-duga gerangan wanita yang telah menyelamatkan dirinya dari dalam benteng itu, menyelamatkannya ataukah menculiknya? Di lain pihak, Bu Engkawi O. Yan Hui juga terkejut, kagum dan terpesona sehingga sejenak dia tidak dapat berkata-kata, hanya terus menatap wajah Shanti Dewi penuh kekaguman dan perhatian. Selama hidupnya, belum pernah dah melihat wajah yang demikian sempurna kecantikannya. Tadinya dia, seperti yang dibanggakan oleh gurunya, yaitu Maya Dewi, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan wanita Tiongkok yang sempurna. Dan gurunya itu, Maya Dewi, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan wanita India yang paling sempurna. Akan tetapi kini, berhadapan dengan Shanti Dewi, O. Yan Hui melihat kecantikan yang membuat dia terpesona. Kecantikan darah ini begitu wajar, bahkan pakaiannya yang sederhana, rambutnya yang awut-awutan, matanya yang terbelalak lebar penuh kekhawatiran, bibirnya yang agak pucat dan agak gemetar karena cemas, tidak mengurangi kecantikannya. Diam-diam O. Yan Hui merasa penasaran sekali. Setiap kali bertemu dengan wanita cantik dimanapun juga, dia selalu merasa besar hati karena yakin akan kecantikannya sendiri yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi kini, duduk berhadapan dengan darah yang ditolongnya ini di antara api unggun, dia tiba-tiba merasa bimbang. Siapa engkau? Siapa namamu? Tiba-tiba O. Yan Hui bertanya dan suaranya juga halus merdu, seperti suara seorang darah muda, suara halus yang basah. Namaku Shanti Dewi. Eh, engkau bangsa apakah? Aku datang dari butan. Hem, engkau tentu bukan gadis kampung biasa. Hayo ceritakan, siapa sebenarnya engkau yang mengaku dari butan ini? Shanti Dewi mengerutkan alisnya. Tidak senang dia melihat sikap orang yang angkuh dan kaku ini, juga sinar mati yang tiba-tiba menjadi dingin sekali dan menyeramkan itu. Shanti Dewi menegahkan kepalanya dan dengan sikap yang agung dia lalu berkata, Aku adalah putri butan. Kini O. Yan Hui yang mengerutkan alisnya. Kiranya seorang putri istana. Dia makin tertarik. Sudah terlalu lama ada menyembunyikan diri tidak mencampuri urusan dunia Kang Ou sehingga dia tidak pernah mendengar tentang putri butan yang sudah banyak mengegerkan dunia Kang Ou ini. Kau putri raja butan, kenapa meninggalkan istanamu dan jauh-jauh berkeliaran sampai di sini? Shanti Dewi tidak mau menjawab, hanya memandang ke dalam api unggun. Sejenak O. Yan Hui menatap wajah itu, lalu dia tersenyum seorang diri. Darah ini benar-benar seorang putri yang agung dan angkuh, pikirnya. Cocok benar dengan dia. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan Shanti Dewi mengangkat muka memandang, mengikuti gerakannya. Kau bisa silat kembali O. Yan Hui bertanya. Shanti Dewi menggeleng kepala. O. Yan Hui tersenyum mengejek, karena dia tadi melihat pula betapa putri ini melawan dan sempat pula merobohkan beberapa orang prajurit sebelum dia ditangkap oleh Panglima Butan itu. Aku hendak membunuhmu, hendak kulihat apakah kau demikian pengecut untuk menerima kematian tanpa membelah diri. Setelah berkata demikian, O. Yan Hui lalu meloncat dan menendang ke arah tubuh Shanti Dewi untuk membuat tubuh putri itu terlempar ke dalam api unggun. Ih Shanti Dewi meloncat dan mengelak, gerakannya cepat juga karena selama ini dia telah memperoleh banyak kemajuan. Semenjak dia dahulu diberi petunjuk oleh Ceng Ceng, kemudian oleh pendekar Sakti Gak Bun Beng, kemudian baru-baru ini oleh W. Eli, Seng Putri ini telah memperoleh kemajuan pesat dan kalau hanya beberapa orang laki-laki biasa saja jangan harap dapat menandinginya. Bagus O. Yan Hui berseru dan mulailah wanita ini melancarkan serangan bertuli tubi dengan pukulan-pukulan maut. Tentu saja Shanti Dewi marah sekali. Tadinya memang dia tidak tahu apa maksudnya wanita cantik ini membawanya lari keluar dari benteng, dan dia tidak tahu apakah wanita ini kawan atau lawan. Siapa kira, kini wanita itu hendak membunuhnya, setelah bersusah payah membawanya keluar dari benteng. Gila! Jangan-jangan memang gila wanita cantik ini, pikir Shanti Dewi dan bulu tengkuknya meremang ngeri. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau dibunuh begitu saja tanpa melawan dan sambil mengelak atau menangkis, dia pun menyerang pula dengan dasyat untuk merobohkan wanita ini agar dia dapat melarikan diri. Diam-diam Oh Yan Hui terkejut juga menyaksikan beberapa gerakan pukulan yang menunjukkan bahwa darah ini pernah mempelajari ilmu silat tinggi. Hanya latihannya belum matang dan memang jiwa puteri ini adalah lemah lembut sesuai dengan kedudukannya, maka serangan balasannya juga tidak mengandung kedasyatan. Mula-mula, Oh Yan Hui yang hanya ingin menguji sampai di mana kepandaian Shanti Dewi, bergerak dengan lambat untuk mengimbangi lawan. Setelah dia puas menguji dan memperoleh kenyataan bahwa puteri ini tak mengecewakan, mulailah dia mempercepat gerakannya dan mulailah Shanti Dewi menjadi bingung. Mendadak saja wanita cantik itu lenyap dan tahu-tahu selagi dia bingung, wanita itu menol pinggulnya dari belakangnya. Dia membalik dan cepat menyerang, akan tetapi kembali wanita itu lenyap untuk muncul secara aneh di belakangnya, di kanan atau kirinya. Shanti Dewi berpusing-pusing dan akhirnya dia roboh karena pening dan duduk terengah-engah di dekat api unggun. Bunuhlah kalau mau bunuh, aku tidak takut mati dan aku tidak dapat melawanmu katanya dengan kepala ditegakan penuh keagungan. Olian Hui makin kagum. Puteri ini selain memiliki ilmu silat yang boleh juga, ternyata tidak cengeng seperti puteri-puteri lain, tidak menangis, bahkan sikapnya tabah sekali menghadapi ancaman kematian, seperti sikap seorang pendekar wanita tulen. Dia pun duduk kembali seperti tadi. Tadi sempat kulihat siluman kecil berusaha menyelamatkanmu dari benteng. Apakah hubunganmu dengan dia? Shanti Dewi terkejut dan tanpa dapat dicegahnya lagi, kedua pipinya yang tadi sudah merah karena marah dan lelah itu menjadi makin merah. Teringat dia akan cinta kasih sumatian bu padanya. Sukar baginya untuk menjawab, maka dia hanya menjeleng kepala, lalu akhirnya dapat juga berkata, Hanya teman baik, aku pun baru tahu ketika dia muncul, setelah lima tahun lebih tidak saling jumpa. Shanti Dewi lalu menatap wajah yang cantik itu, lalu dia pun bertanya dengan suara mengandung penasaran. Dan engkau siapakah? Aku tidak minta pertolonganmu akan, tetapi engkau meloloskan aku keluar dari benteng, hanya untuk kau hina. Apa maksud ini semua? Oh Yan Hui tersenyum. Aku paling benci melihat pria, apalagi yang mengganggu wanita. Ketika kau diganggu panglima butan tadi, aku segera ingin menolongmu. Dan kau cantik sekali. Aku tidak bermaksud menghinamu. Dan tadi engkau menyerangku, mempermainkan aku. Hem, kau tidak tahu, Shanti Dewi. Aku hanya ingin menguji kepandainmu sampai di mana. Siapakah engkau sebenarnya Shanti Dewi tertarik sekali. Wanita ini aneh, cantik jelita, dan berilmu tinggi. Seketika lenyap perasa penasaran dan marahnya karena dipermainkan tadi. Meski dia sendiri bukan terhitung seorang wanita Kang Ou, akan tetapi selama beberapa tahun ini kehidupan Shanti Dewi penuh dengan pengalaman, dan sudah banyak sekali dia bertemu dengan orang-orang Kang Ou yang lihai-lihai dan yang aneh-aneh, maka dia dapat memaklumi keandahan wanita ini. Orang menyebutku Bu Engkau Wei, iblis tanpa bayangan, akan tetapi namaku adalah Hou Yan Hui. Aku juga bukan orang sembarangan, Shanti Dewi. Kalau Engkau seorang putri butan, maka aku adalah seorang ratu, ratu dari pulauku sendiri. Sri Ou Yan Hui tersenyum dan kalau dia sedang tersenyum, memang dia cantik sekali, sedikit pun tidak membayangkan bahwa dia adalah seorang wanita iblis yang amat lihai. Shanti Dewi menjadi haran. Dan apa yang hendak kau lakukan kepadaku? Apa yang kau harapkan? Agar kau membebaskan aku, membiarkan aku pergi setelah kau berhasil meloloskan aku dari benteng itu. Dan aku, Shanti Dewi, selamanya tidak akan melupakan budi kebaikan Bu Engkau Wei Oh Yan Hui. Dan kemana kau hendak pergi? Kemana saja kakehku membawaku? Aku, aku mencari dua orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah Teng Siang In, gadis sahabatku yang membawaku pergi dari butan, dan kedua adalah Ang Pek Hoat, dia, dia tunanganku. Hem Mo Yan Hui mengerutkan alisnya. Dia merasa sayang bahwa seorang darah secantik putri butan ini mau saja menyerahkan hatinya kepada seorang pria. Pria di dunia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang bisa dipercaya. Dengan kepandayan silatmu yang biasa saja ini, dan dengan adanya demikian banyak orang pandai di dunia, apalagi mereka yang berada di dalam benteng tentu akan mengejar dan mencarimu, mana mungkin kau melakukan perjalanan seorang diri saja? Baru satu dua hari saja engkau tentu akan terjatuh ke tangan orang jahat lagi. Aku tidak takut. Akan tetapi aku tidak mau melepasmu ke dalam bahaya. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadap diriku, Bu Engkaui? O Yan Hui memandang penuh perhatian dan Shanti Dewi menambah kayu dalam api unggun sehingga apinya berkobar lagi. Dia tidak takut kepada wanita cantik ini karena dia dapat menduga bahwa wanita ini hanya lihai dan aneh, akan tetapi agaknya tidak jahat dan pasti tidak akan mengganggunya. Apa yang akan ku lakukan? Hem, tergantung keadaanmu, Shanti Dewi. Aku akan mengambil keputusan kalau sudah mendengar riwayatmu, mengapa engkau seorang puteri dari butan sampai bisa berada di sini dan menjadi tawanan di dalam benteng itu. Shanti Dewi menarik napas panjang. Wanita ini aneh, lihai sekali, dan betapapun juga wanita ini telah menolongnya melepaskan dia dari dalam benteng yang amat kokoh kuat itu. Maka sebaiknya dia mengaku terus terang agar jangan membuat marah hati wanita aneh ini. Dengan singkat Shanti Dewi lalu menceritakan semua pengalamannya, semenjak dia lolos dari istana ayahnya di butan, dibantu oleh Teng Siang In untuk menyusul dan mencari tunangannya, yaitu Ang Teg Hoat. Betapa dia jatuh ke tangan HWAI Kong Cu Teng Hun ketua dari Liong Siampang dan akan dipaksa menjadi istrinya, lalu betapa dia diperebutkan dan akhirnya dia terjatuh ke tangan Gitananda, kakek pembantu dari Koks Unepal itu dan akhirnya terjatuh ke tangan Pangeran Nepal dan ditawan di dalam benteng itu. Betapa kemudian HWAI, yang tadinya juga menjadi tawanan di benteng itu dan dijadikan tunangan oleh Pangeran Nepal secara paksa, sudah mencoba untuk menolongnya, dibantu oleh Suma Kian Bu dan dua orang lain yang menyamar sebagai dua orang kakek iblis. Suma Kian Bu? Siapa dia Owian bertanya? Kini Shanti Dewi yang memandang heran. Bukankah kau tadi sudah menyebutnya dengan sebutan aneh, kalau tidak salah, siluman kecil? Ah, jadi siluman kecil itu bernama Suma Kian Bu. Suma. Seperti pernah ku dengar nama keturunan ini. Tentu saja. Suma Kian Bu adalah putra dari pendekar super sakti atau pendekar siluman dari Pulau S. Sepasang metu yang masih indah itu terbelalak dan wajah Owian Hui agak berubah saking kagetnya mendengar bahwa siluman kecil adalah putra dari Pulau S. Kini Shanti Dewi mengangguk bangga. Benar, dia adalah putra dari pendekar sakti Sumahon, majikan dari Pulau S. Sungguh kasihan sekali Sumatai Hiap. Tiba-tiba Shanti Dewi menghentikan kata-katanya, terkejut bahwa begitu menyebut nama ini, tanpa disadarinya dia teringat lagi akan hubungannya dengan pemuda itu dan begitu saja menyatakan perasaan hatinya yang selalu merasa iba kepada putra Pulau S itu. Apalagi begitu dia teringat betapa hebat perubahan terjadi atas diri pemuda itu. Semua rambutnya telah menjadi putih. Dia merasa bahwa dialah yang berdosa, dialah yang menjadi biang keladi dan bertanggung jawab atas kedukaan yang diderita pemuda itu sampai rambutnya putih semua. Ucapan dan sikap Shanti Dewi ini membangkitkan keinginan tahu dari Owian Hui. Apa maksudmu? Mengapa kasihan dia mendesak? Maklum bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan oleh putri butan itu. Ada dua macam kebanggaan yang menyelinap di lubuk hati hampir setiap orang wanita normal. Pertama adalah pernyataan bahwa dia muda dan cantik, dan kedua adalah bahwa dia dicinta oleh pria. Apalagi kalau pria yang mencintanya itu adalah seorang pria pilihan, bukan pria sembarangan. Makin banyak pria tergila-gila dan jatuh cinta kepadanya, akan makin bangga dan besarlah hatinya. Betapapun pandainya seorang wanita, betapapun majunya, betapapun dia hendak menutupinya dan merahasiakannya, namun di lubuk hatinya tentu akan terasa suatu kebanggaan besar kalau dia mengetahui bahwa dirinya dicinta oleh pria, dikagumi oleh pria. Andai kata dia tidak dapat membalas cinta kasih pria itu, dan dengan sikapnya menyatakan ketidaksenangan hatinya, namun di sebelah dalam hatinya ada perasaan bangga itu, bahkan penonjolan sikap penolakannya itu adalah usaha yang tidak disadarinya untuk lebih meninggikan harga dirinya lagi, bahwa dia masih terlalu tinggi untuk pria yang tidak dibalas cintanya itu. Shanti Dewi, biarpun dia seorang puteri, tidak terlepas dari sifat yang menjadi naluri kewanitaan ini. Kebanggaanlah yang mendorongnya untuk mengaku kepada Ongo Yan Hui. Melihat betapa wanita cantik yang lihai itu terkejut mendengar bahwa siluman kecil adalah putra pulau es, kebanggaan hati karena kenyataannya bahwa pemuda luar biasa itu jatuh cinta kepadanya membuat dia lupa dan seperti dengan sendirinya ada menjawab, aku kasihan kepadanya karena dia mencintaku tanpa dapatku balas. Kembali Shanti Dewi terkejut dan menghentikan kata-katanya yang sudah terlambat. Dia merasa menyesal juga telah membuka rahasia itu, tetapi di samping penyesalannya ini, dia mengerling untuk melihat sikap wanita itu sewaktu mendengar pengakuannya ini. Dan memang wanita cantik itu tertarik sekali, pandang matanya penuh kagum dan heran, juga alisnya bergerak-gerak, bibirnya komat-kamit tanpa bersuara. Akhirnya, Olian Hui berkata dan kau menolak cinta putra pulau es itu karena engkau telah jatuh cinta kepada, siapa pula nama tunanganmu tadi? Angtek Hoat. Benar, aku telah saling jatuh cinta dengan Angtek Hoat, jawab Shanti Dewi dengan tegas dan memang suara ini adalah suara hatinya. Tetapi Angtek Hoat itu meninggalkanmu dan kau, perempuan bodoh ini, mengejar dan mencari-carinya dari butan sampai ke sini pandang mati Olian Hui berkilat karena dia merasa marah dan penasaran sekali. Dan sebelum Shanti Dewi menjawab, dia melanjutkan dengan suara yang kedengaran marah, dan kau percaya saja kepada laki-laki itu? Laki-laki yang sudah meninggalkanmu begitu saja? Kau, seorang puteri yang begini muda, begini cantik jelita, yang akan disembah oleh laksaan laki-laki, kau begini merendahkan diri, begini menjual murah, merantau dan bersengsara hanya oleh seorang laki-laki yang tak dapat dipercaya mulutnya? Shanti Dewi terkejut melihat kemarahan ini. Dia menggeleng kepala. Tidak, dia, dia amat gagah dan baik, hanya dia terpaksa meninggalkan butan, karena ayah marah kepadanya. Huh! Laki-laki di dunia ini, dimanapun sama saja. Makhluk yang berhati palsu, tidak dapat dipercaya sama sekali. Apakah kiraang tekhoat itu pun laki-laki yang dapat dipercaya? Semua laki-laki di dunia ini adalah jahat dan palsu. Tetapi, tapi dia baik sekali. Itulah kalau wanita sudah jatuh cinta, dan kau akan kecelik hak, akan kecewa dan merana seperti aku. Shanti Dewi terkejut sekali, melihat kepada wanita yang tiba-tiba kelihatan berduka itu. Apakah yang telah terjadi denganmu? Enci O'yan Hui? Pertanyaan dari putri butan ini terdengar begitu wajar, begitu halus karena memang merupakan suara dari hatinya yang mengandung penuh rasa ibah sehingga O'yan Hui merasa tersentuh perasaannya. Dia menunduk, lalu berkatalah dia dengan suara gemetar. Aku mencinta dia, suamiku itu, apalagi aku dalam keadaan mengandung untuk yang pertama kalinya, akan tetapi, malam itu, aku melihat suamiku bermain cinta, berjinah di dalam kamar seorang wanita tetangga. Ah Shanti Dewi mengeluh penuh rasa ibah dan penasaran. Ku bunuh dia. Ku bunuh mereka. Aku menjadi buronan. Hem, anak yang ku kandung telahir mati, kebetulan malah. Huh, sekarang, jangan harap ada pria akan mampu mempermainkan aku, kalau perlu akulah yang mempermainkan mereka. Shanti Dewi, jangan kau menjual dirimu demikian murah. Kau harus yakin dulu akan hati orang bernama Angtek Hoat itu. Uji dia sampai habis-habisan, dan engkau dapat melakukan hal itu jika engkau memiliki kepandayan. Akan tetapi dialihai sekali. Apa artinya kelihayanya kalau engkau dapat bergerak seperti aku? Pria mana yang akan mampu menangkapku? Aku bebas, aku tidak dapat ditundukkan siapapun, dan aku dapat memperlakukan pria sesuka hatiku. Shanti Dewi, kalau ku lepaskan engkau sekarang, akhirnya engkau hanya akan menjadi permainan pria. Lupakah engkau betapa sudah berkali-kali engkau terjatuh ke tangan pria-pria jahat? Kalau engkau berkepandayan, tak mungkin mereka itu dapat memandang rendah kepadamu. Maksudmu, kau ikutlah bersamaku. Aku akan mengajarkan ginkang yang akan membuat engkau dapat bergerak seperti aku, sehingga tidak akan ada seorang pun pria di dunia ini yang dapat berbuat sesuka hatinya kepadamu, tanpa kau kehendaki. Engkau akan menjadi bagaikan seekor burung di angkasa yang dapat dipandang, dikagumi, akan tetapi tidak dapat ditangkap tangan. Shanti Dewi termenung. Dia masih belum tahu di mana adanya tekhoat. Dan kalau dia mengingat bahwa orang-orang di dalam lembah itu, Pangeran Nepal, Mohinta, dan semua anak buah Pangeran Nepal yang amat banyak dan amat liai, tentu akan mengejar dan mencarinya, dia menjadi ngeri juga. Apalagi janji yang diberikan Ouyan Hui ini amat menarik hatinya. Kalau dia pandai terbang seperti itu, tentu selain tidak akan mudah ditangkap orang jahat, juga akan lebih mudah baginya untuk mencari tekhoat. Untuk sementara ini lebih banyak selamatnya daripada ruginya kalau dia ikut bersama dengan wanita cantik itu, maka dia mengangguk. Baiklah, aku mau ikut bersamamu, M.C. Sialan. Pangeran Nepal gedebah. Kalau dapat dia oleh tanganku, hem, akan kupatahkan batang hidungnya yang panjang Bengkoib Tuang Shochia atau K.S.W.I.H.W.A. mengomel panjang pendek sambil melempar-lemparkan penyamarannya sebagai hektiaw lomong. Sudah payah-payah aku setengah mati menyamar seperti setan dan hampir berhasil, eh, tahu-tahu si hidung kakak tua itu membuat gagal saja, tiba-tiba dia menoleh kepada Hwee Eli seperti orang teringat akan sesuatu dan cepat berkata, ah, maafkan aku, adik Hwee Eli, bukan maksudku menyinggung engkau. Kim Hwee Eli tadinya tersenyum mendengar romelan S.W.I.H.W.A., akan tetapi mendengar ucapan ini dia mengerutkan alisnya dan bertanya, mengapa kau minta maaf kepadaku, enci Hwee Eli? Aku telah memaki dan mengancam mematahkan batang hidung, eh, haha, tunanganmu. Sepasang macu Hwee Eli langsung memancarkan sinar marah. Hem, sekali lagi kau menyebut dia tunanganku, hidungmu sendiri yang akan kupatahkan katanya. Ansyo Chia tertawa. Dia kecewa dan penasaran oleh kegagalan itu, akan tetapi tadi dia melihat Hwee Eli masih dapat tersenyum-senyum, maka dia sengaja menggoda darah itu yang kini juga menjadi marah. Maka legalah hatinya. Tidak ada yang harus dipersalahkan, terdengar Heksin To Wong berkata sambil menggeleng kepala. Dia pun sudah melemparkan semua penyamarannya. Benteng itu kokoh kuat bukan main. Masih untung kita dapat menyelamatkan diri keluar dari sana. Hem, hebat sekali benteng itu dan penjagaannya amat kuat. Kalau saja Hek Tiawomo, Hek Hawil Alokawi, dan orang seperti Koks Unepal itu berada di lembah, mana mungkin kita dapat menyelamatkan diri? Ucapan To Wong memang tepat. Benteng itu tidak mungkin dapat ditembus tanpa bantuan pasukan yang kuat. Dan tanpa penyerbuan oleh pasukan, tidak mungkin menyelamatkan keluarga Jenderal Kau dan Putri Shantidewi, kian budiam sejenak, teringat akan Putri itu hatinya menjadi gelisah sekali. Sekarang juga aku akan pergi ke Kota Raja untuk minta bantuan dan melaporkan keadaan di dalam benteng yang siap untuk memerontak itu. Aku ikut Hei Eli sudah memotong cepat. Sayang kami tak dapat membantu, kata Hek Sintou Wong. Kami mempunyai urusan kami sendiri. Tai Hiap, kami ingin mohon pertolonganmu sedikit, yaitu, dapatkah Tai Hiap memberitahu kepada kami, di mana adanya orang muda yang bernama Xiao Hang itu. Xiao Hang Tian Bu memandang kepada guru dan murid itu, dan melihat betapa angsyokia menundukkan mukanya. Dia tidak tahu akan peristiwa yang terjadi antara Xiao Hang dan angsyokia. Maksudmu pemuda murid Sai Chu Kai O itu? Tentu saja dia berada di bukit nelayan di lereng pegungungan Tai Hong San itu. Tian Bu tidak mau banyak bercerita tentang Xiao Hang, pemuda yang ternyata adalah keturunan dari keluarga suling emas yang hebat itu. Karena hal itu amat dirahasiakan tadinya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu Sai Chu Kai O dan Sin Xiao Seng Jin, maka dia pun tidak mau membuka rahasia itu dan hanya mengatakan bahwa Xiao Hang yang telah diketahuinya bernama Kam Hong, keturunan langsung dari keluarga suling emas, kini berada bersama gurunya, Sai Chu Kai O di Tai Hong San. Terima kasih, Suma Tai Hiap. Kami akan pergi ke Tai Hong San, kata Heksin To Wong dengan singkat pula. Mereka lalu mengucapkan selamat berpisah. Hwe Eli memegang tangan SWI HWA. Enci HWA, jangan kau lupa padaku, ya. Aku kagum sekali akan ilmu penyamaranmu dan kalau ada waktu kelak aku ingin belajar menyamar seperti engkau. Mana mungkin aku dapat melupakan orang seperti engkau, Adik Hwe Eli? Engkau mempunyai seorang ayah yang jelek sekali. Hanya ayah paksaan. Dan engkau mempunyai tunangan yang lebih jahat lagi. Juga tunangan paksaan. Akan tetapi engkau sendiri amat cantik jelita, lihai dan manis, Adikku. Sebetulnya, kalau tidak bersama Suhau, aku, aku akan suka sekali melakukan perjalanan bersamamu sambil berkata demikian, metodara ini mengerling kepada Suma Tian Bu oleh karena sesungguhnya yang membuat hatinya merasa berat adalah berpisah dari siluman kecil yang amat dikaguminya itu. Maka berpisahlah empat orang itu. Ang Xio Chia yang merasa berat berpisahan dengan Hwe Eli dan terutama Tian Bu, terpaksa ikut bersama Suhunya untuk mencari Xiao Hong. Sedangkan Hwe Eli pergi bersama Suma Tian Bu menuju ke kota raja karena Tian Bu melihat bahaya besar mengancam keamanan kerajaan dengan adanya bencana di lembah wongho itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.